Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Prof. Presiden Jokowi akan ke Rusia dan Ukraina untuk membuka ruang dialog kepada kedua negara untuk menghentikan peperangan. Nah sebetulnya apa yang bisa Indonesia tawarkan agar resolusi damai ini bisa diterima atau setidaknya meyakinkan kedua negara untuk menghentikan peperangan? Sebenarnya begini, pertama kita melihat bagaimana keakrapan dari Bapak Presiden kita dengan para pemimpin G7. Dan saya menduga bahwa banyak yang dibicarakan termasuk juga masalah Ukraina. Sepertinya para pemimpin itu tahu kalau Bapak Presiden akan ke Ukraina dan Rusia dan mungkin saja mereka menitipkan pesan. Dan mungkin saja Bapak Presiden juga minta ada semacam jaminan bahwa negara-negara G7 ini yang tergabung juga dalam NATO untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggota NATO. Lalu Bapak Presiden pergi ke Ukraina, sebenarnya dalam konteks mungkin Bapak Presiden akan membicarakan upaya gencatan senjata. Nah upaya gencat senjata ini Bapak Presiden ingin memastikan bahwa Presiden Ukraina maupun otoritas di Ukraina tidak melakukan penyerangan terhadap warga negara Ukraina yang masih menjalankan budaya Rusia, termasuk menggunakan bahasa Rusia. Karena masalah ini menjadi masalah yang sangat besar bagi Presiden Putin, bahkan beliau menyerang Donbass itu dalam konteks bahwa adanya genosida terhadap warga negara Ukraina yang menggunakan budaya atau bahasa Rusia. Nah kalau misalnya Bapak Presiden ada jaminan seperti ini, baru kemudian Bapak Presiden ke Rusia. Dalam konteks apa? Dalam konteks memberikan jaminan bahwa Ukraina tidak akan masuk ke NATO, lalu kemudian Ukraina tidak akan melakukan serangan terhadap warga negaranya yang masih menggunakan budaya Rusia, dengan harapan bahwa Presiden Putin itu akan tenang dan kemudian mau melakukan gencatan senjata. Karena kunci dari gencatan senjata ini ada di Presiden Putin. Kalau misalnya Presiden Zelensky melakukan gencatan senjata tapi Presiden Putin tidak melakukan, ya tidak ada artinya. Seperti itu. Oke. Tapi sebetulnya khusus bagi Indonesia, apa dampaknya memainkan peran dan berkontribusi dalam masalah geopolitik seperti ini? Ada tiga. Pertama, Indonesia saat sekarang adalah Presiden G20. Kita tidak mau dicatat dalam sejarah bahwa ketika kita memegang Presiden G20, kita tidak melakukan upaya apapun terhadap kondisi yang bisa berakibat pada stagnasi dari perekonomian internasional, perekonomian dunia. Oleh karena itu Bapak Presiden melakukan hal ini. Yang kedua, konstitusi kita memang mengamanatkan untuk kita turut serta dalam ketertiban dunia. Dunia sedang tidak tertib karena ada perang di Ukraina. Dan terakhir, tentunya kita juga menyuarakan konsen dari negara berkembang. Karena apa? Seperti Bapak Presiden katakan sebelum berangkat, bahwa yang terdampak adalah negara berkembang. Karena apa? Pasokan pangan itu terganggu. Supply chain dari pangan itu terganggu. Oleh karena itu, Bapak Presiden mencoba untuk mengupayakan perdamaian ini dan kemungkinannya besar. Kenapa saya katakan kemungkinannya besar? Karena dari pihak Rusia mungkin sudah lelah. Sudah lelah berperang, tapi mereka tidak mau tiba-tiba menghentikan serangan itu karena apa? Kehilangan muka. Oleh karena itu, justru Bapak Presiden diharapkan bisa hadir. Nah, ingat juga bahwa kita ini bisa saja oleh Rusia dianggap sebagai berpihak pada Amerika Serikat karena kita pernah ikut dalam resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat untuk mengutuk serangan dari Rusia. Tetapi, Rusia meskipun tahu itu tetap menerima Bapak Presiden. Berarti apa? Ini indikasi untuk saya bahwa memang Rusia ingin atau butuh negara ketiga untuk menjadi jalan keluar atau soft landing dari perang ini. Karena bagi Rusia, legitimasi juga sudah mulai berkurang di rakyatnya di sana. Oke, Prof. Sebetulnya exit strategi seperti apa yang kemudian bisa disodorkan? Terutama tadi Prof. mengatakan ini kuncinya ada di Rusia. Ya, exit strateginya adalah gencatan senjata. Mungkin untuk menyelesaikan keseluruhan permasalahan. Nanti mungkin Bapak Presiden bilang, oke kalau Anda punya masalah silahkan. Kita tidak akan intervensi terhadap masalah yang ada. Misalnya terkait dengan Crimea, Luhans dan Donets, Donbass dan lain sebagainya lah. Itu silahkan diselesaikan tapi jangan menggunakan kekerasan. Jadi ini strateginya adalah gencatan senjata. Cukup gencatan senjata. Dan kedua tentu mengakhiri tragedi kemanusiaan. Bahkan Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada Presiden Rusia maupun Presiden Ukraina bahwa kalau nanti Anda siap untuk gencatan senjata, kita Indonesia mampu untuk menjaga gencatan senjata itu. Sepanjang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB. Yaitu dalam bentuk sumbangan prajurit kita ke Peacekeeping Operations. Baik, Prof. Apabila kita lihat beberapa tahun yang lalu ini Singapura dan Vietnam kan pernah mengambil peran menjadi tuan rumah pertemuan antara Donald Trump dan juga Kim Jong-un. Nah apakah kira-kira Indonesia bisa mungkin melakukan hal itu mempertemukan Presiden Putin dan Zelensky misalnya di Bali di selasla KTTG 20? Ya ini sebagai backup line. Kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kali ini tidak berhasil maka Bapak Presiden kan sekaligus mengundang Presiden Zelensky maupun Presiden Putin untuk hadir di KTTG 20 bulan November nanti. Nah dalam konteks itu maka Bapak Presiden bisa saja memfasilitasi agar tidak hanya Presiden Putin dengan Presiden Zelensky yang akan bertemu tetapi juga petinggi-petinggi dari negara-negara yang selama ini berhadapan-hadapan dengan Rusia. Amerika Serikat ada di situ, Inggris ada di situ, Jerman ada di situ. Untuk kemudian mereka bicara. Jadi Bapak Presiden bisa memfasilitasi agar terjadinya dialog seperti itu. Baik kita tunggu bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam membuka ruang dialog antara Rusia dan juga Ukraina. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juana telah berbincang bersama kami dalam Metro hari ini. Terima kasih telah menonton!